Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 19 September, judul Renungan kita, Tempelkan Hidungmu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Maliaki Pasal 1 ayat 13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku firman Tuhan semesta alam. Mengendus, mengendus, mengendus. Pada umumnya, saya suka apa yang saya endus, tetapi tidak selalu. Salah satu bau terburuk yang pernah saya endus adalah sigung. Wow, mereka bau. Saya dulu tinggal di negara, di mana banyak terdapat sigung. Saat suatu hari saya menuruni tangga teras belakang saya, saya meletakkan kaki saya terlalu dekat ke tepi teras. Saya turun, saya pergi ke tumpukan kayu, lalu duduk di samping rumah. Tentu saja, saya menyakiti diri saya sendiri. Tapi segera, bahkan tidak saya sadari, saya mendapat benjolan dan memar, karena saya menatap tepat di ujung salah satu dari sigung. Reaksi pertama saya adalah mengalihkan hidung saya ke udara. Saya tidak ingin berada di dekat sigung itu. Sayangnya, saya tidak dapat menghindarkan hidung saya cukup jauh ke udara. Pus, sigung menyemprot kemana-mana dan sebagian besar kepada saya. Anak-anak, ayat hari ini berbicara tentang orang-orang yang mengangkat hidung mereka. Yang menyedihkan adalah bahwa mereka mengangkat hidung mereka sampai kepada Tuhan. Betapa menyedihkan dan tidak taat. Taatilah Allah dengan hati yang gembira. Dengan senang hati melakukan hal-hal yang dia minta untuk kamu lakukan. Kamu akan lebih berbahagia dan kamu akan menemukan bahwa dia membuat hidupmu berbau sedap. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.